Kamu gak pengen istri kamu lebih kurus lagi, jangan sampai turun lagi, karena takut nanti makin banyak yang naksir dan kamu curiga, motif istri kamu itu turun berat badan. Kamu curiga kenapa kok dia pengen turun berat badan, fitnah atau faksa aja? Karena kecurigaan. Enggak, fitnah, fitnah. Mau dia kurus, mau genut tetap masuk di hati aku. Jelah, tapi kan kamu sempat bilang, jangan kurus lagi. Enggak, walaupun dia genut juga banyak yang deketin juga, jadi sama aja. Oh, sama aja. Jadi kemarin kamu sempat, jangan turun-turun lagi dong, kenapa? Jangan turun-turun lagi, maksudnya. Jangan kurusan lagi, kenapa? Dia malah pengen lebih kurus lagi, kayak model Fitri Resikret gitu, bilangnya. Oh gitu? Yang jalan-jalan menobra gitu. Aduh, segar-gar. Jangan-jangan, gak kasih, gak aku dukung. Gak, gak kasih. Kamu sempat curiga kenapa tiba-tiba kok pengen kurus langsung. Iya, kenapa ya? Ada curigaan gitu kok itu? Iya, supaya mengimbangi aja, jadi kelihatan sumuran gitu kan. Oke. Ipel, fitnah atau fakta, Ipel? Mami Ipel tuh paling kesel banget sama komen netizen yang bilang bahwa kamu tuh kurus demi suami kamu. Karena seolah-olah kok kesannya, kayak kamu effort banget gitu, takut kehilangan Ajun. Fitnah atau fakta? Fitnah banget. Gak ada effort kayak gitu. Gak ada effort, tapi kamu kesel kalau ada yang netizen, duh kamu itu demi Ajun, kamu kurusin. Tidak sama sekarang. Oh, gak kesel juga? Satu, gue gak dengerin. Kedua, gak ada, gak ngaruh. Oh, gak ngaruh. Jadi semata-mata demi kesehatan aja? Demi kesehatan, demi anak gue yang paling kecil. Karena ya, anak-anak gue semua ada cuma satu yang menikah. Jadi tiga belum. Gue masih mau ngeliat mereka menikah. Jadi momentum pencetusnya adalah ketika melihat bahwa, sadar bahwa masih ada tiga yang belum menikah. Iya, masih ada tiga, masih ada lebih kecil lagi kan, 14 tahun. Ajun kan di atasnya ya. Iya. Ajun nomor berapa sih? Nomor dua setengah. Dua setengah. Iya, tapi ada apa, ada momen lainnya gitu gak yang membuat kamu bertekad banget untuk menurunkan berat badan? Basically sih, enggak sih. Cuman untuk kesehatan jauh lebih nyaman aja. Apa bedanya? Bedanya lo bangun tidurnya enak, jalannya enak, terus ya gue gak usah beli-beli banyak baju lagi. Kalau malam, party lebih lincah. Itu mas, malu. Enggak harus, sayang. Terus sepat tulang-tulang lebih... Lebih, jauh lebih enak kok, saya. Jadi kan kadang-kadang kita telapak terus gak pedgel dulu, wadihara. Itu, it is semuanya. Enggak sakit-sakit lagi. Iya, bukan enggak sakit, tapi udah enggak ngerasa. Masih emosian enggak kalau Ajun kenapa buang bajunya ke kolam renang, masih begitu? Oh kalau itu sih, itu enggak harus, tutup. Hasil. Tetap, sayang. Oke, baiklah. Oh, manipe lagi, Fitna atau Fakta? Kalau salah satu juga tujuan untuk mengurangi berat badan ini adalah karena ingin program hamil supaya berhasil, Fitna atau Fakta? Dulu mungkin. Dulu mungkin. Dulu mungkin. Kalau sekarang, kalau uang lama aja deh. Pas lah aja ya? Pas lah aja. Oh, enggak ada program, enggak ada apa? Enggak ada, enggak ada. Enggak ada program sama sekali. Karena ini kan semua juga perlu waktu ya. Dan juga kesibukannya Ajun sama kesibukannya gue juga belum enggak ketemu aja. Tapi kemarin kita habis syuting sama Indul, terus tanya-tanya dokter, kita ada ini yang ya? Ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Eh Ajun yang mau ke dokter pun. Masa aku yang mau hamil gimana? Ada menuju ke arah sana untuk planning lagi dengan bayi tabung. Jadi kayak ada semangat, eh bisa deh ternyata gitu ya? Kamu ya pengen ya? Iya dong.